Pemirsa jembatan yang menghubungkan kawasan Benanga dan Lempake Samarinda Utara ambruk akibat dilalui alat berat berupa ekskavator. Diketahui ekskavator tersebut hendak menuju ke proyek bendungan yang terdapat di Lempake. Namun naas beratnya ekskavator membuat ambruk jembatan yang sebelumnya sudah terlihat miring. Jembatan penghubung RT 28 dan 31 Lempake, Kecamatan Samarinda Utara yang berdiri sejak 1985 silam, nyaris tidak pernah direnovasi. Hanya beberapa kali perbaikan yang dilakukan warga. Itu pun disebut tidak maksimal, sebab hanya tambal sulam akibat keterbatasan dana. Padahal jembatan itu seperti urat nadi kehidupan warga Muang Dalam. Kini jembatan yang semula sudah miring, justru ambruk saat dilalui alat pemberat jenis ekskavator. Beruntung operator yang mendengar bunyi patahan langsung keluar dari ekskavator sebelum jembatan itu ambruk, sehingga tidak memakan korban. Mungkin pakai mobil ditimbal ke situ, ini, nanti lagi. Itu, yangnya langsung macet. Macet, ya. Macet, diundurkan, macet, gak bisa. Itu gak bisa. Anu. Takut. Jembatan itu bunyi. Baru langsung tebak-tebak. Atres ambruk. Tapi memang jembatannya memang sudah parah, dari sumpah sudah sering jatuh pada orang. Oh, sering. Tapi dia nekat. Dia nekat lewat. Amruknya jembatan kayu, tak ayal membuat warga merugi. Pasalnya jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi warga muang dalam dana benangak. Warga muang dalam sendiri, dalam setiap harinya, menyuplai sayuran ke pasar segiri dan pasar pagi melalui jembatan itu. Abdul Ramhanul Hakim, Balikpapan TV Terima kasih telah menonton!